Hai aku mawar usia aku 37 tahun aku seorang penyanyi brand ambasador dan juga influencer jadi pada tahun 2004 saya tuh punya polip atau ada penyempitan rongga hidung di sebelah kiri keadaan hidungnya tidak normal gitu jadi karena bengkok akhirnya diputuskan untuk rinoplasti rinoplasti pertama aku itu di tahun 2004 itu dengan dokter spesialis bedah tulang bukan estetik kondisinya tuh menurutku sendiri ya jadi kurang proporsional waktu itu masih zaman implan ya di 2004 itu dan kondisinya tuh aku ngerasa miring sekali sampai akhirnya di tahun 2022 aku melakukan tip plasti dengan tulang rawan kuping diperbaiki lah dan bentuknya lebih mending lebih natural cuma karena di MyVenus ini banyak ngeliat ada testimonial dari beberapa influencer juga sebelumnya yang udah pernah pakai jasa MyVenus untuk melakukan operasi di Korea aku tertarik aku pengen banget melakukan revisi rinoplasti untuk hidungku karena ini kan sudah lebih dari 10 tahun ya implan yang ada di hidung tuh jadi aku pengen diperbaiki dan juga kondisinya sekalian karena rahangku ini enggak simetris di sebelah waktu pertama sebetulnya lebih parah daripada yang sekarang kondisinya sampai sebelah kanan ini aku nggak bisa gigit dengan sempurna jadi hanya sebelah bagian kiri yang bisa aku pakai untuk mengunyah sampai akhirnya aku pakai kawat gigi dan ini perjalanannya lumayan panjang 9 tahun tetap aja posisinya tidak bisa simetris sempurna seperti orang yang telah melakukan operasi jadi akhirnya aku memutuskan untuk revisi rinoplasti dan juga face counter di MyVenus ini yang aku suka juga dari sistem di MyVenus ini karena aku kan udah pernah ngerasain surgery sebelumnya ya kalau misalnya abis rinoplasti selesai ya udah silahkan pulang gitu nah tapi di sini yang aku suka adalah after care-nya itu bener-bener di provide akhirnya persiapan apa aja nih yang kakak lakukan untuk operasi plastik yang jelas mental fisik udah pasti yang namanya surgery itu badan kita harus fit protein cukup nutrisinya juga terpenuhi supaya nanti recovery-nya juga lebih cepat pengennya jangan terlalu bener kalau untuk bentuk ya tapi dikecilin dikit hidung ya sama ya aku pengen wajahku lebih simetris aja ada referensinya nggak kayak artis siapa? hmmmm kalau hidung jujur aku suka hidungnya catty butterfly pienis itu Terima kasih telah menonton Dan juga dengan Dr. Yu Untuk nose revisi aku Tau nggak proporsi wajah, badan, kaki tuh semuanya dipertimbangkan Walaupun ibaratnya kita cuma operasi wajah Tapi semuanya dipertimbangkan secara keseluruhan Lalu selanjutnya aku konsultasi untuk revisi hidung Untuk kasusku karena ini implannya Implan lama sekali sudah lebih dari 10 tahun Jadi implan jadul model yang masih tebal Nanti implan ini akan dibuang Diganti dengan implan tipis Inovasi sekarang Tapi ditambah dengan tulang iga saya Dan juga cartilage untuk tip plastik Tadi tuh digambarin modelnya seperti apa Hidung yang proporsional untuk saya Dan aku walaupun baru gambaran coret-coretnya dokter tuh Aku udah suka banget Karena memang itu sesuai yang aku mau Jadi aku bener-bener excited Nggak sabar dengan hasilnya Hai, this is the day Amin, amin Ini nggak dandan karena memang nggak boleh Terus perhiasan juga udah di take off Udah nggak ada pakai apa-apa Ini sebetulnya aku tuh ada nail art Tapi karena ini nanti pakai alat Jadi udah aku copot Setelah Jadi ini adalah hari ke-2 hari ke-3 hari Tapi berani terangku udah dibuka lagi bengkak-bengkaknya nih Karena memang dokter juga udah info di hari ke-3 dan ke-4 itu adalah bengkak terbengkaknya Hari ini mau ketemu dokter dan juga mau copot jahitan Belik Kerun �� So Saya Terima kasih Selamat menikmati. Hidungnya gimana? Suka Katanya Kayak orang usia Hari ini jadi adalah hari terakhir aku lepas sebuah jahitan Jadi sebelumnya satu minggu yang lalu Aku sudah lepas untuk rinoplasti Dan hari ini adalah jahitan mulut Luar biasa sekali Magic hands-nya Dr. Oh dan Dr. Yu Saking bersih dan mulusnya Mukaku gitu Gak ada bekas apa-apa selain menjadi cabi Karena ini masih bengkak Dan ini sangat-sangat wajar nanti Makin bertambahnya hari Bengkak ini pun akan turun Aku adalah orang yang beruntung Karena dipertemukan dengan My Venus Bener-bener gak nyangka Karena Orang-orangnya itu bukan Cuma sekedar hubungan antara agent Dan juga pasien Tapi kita tuh kayak keluarga Dari segalanya diurusin Dari semuanya diingetin Bahkan dari sebelum hari keberangkatan ke Korea Di grup tuh udah cerewet banget tuh ya Ngasih tau apa yang perlu disiapkan Preparation-nya gitu Terus harus ngejaga kesehatan Supaya nanti di koreanya operasinya bisa berjalan lancar Itulah Bagusnya ya relationship antara agent dan juga pasien Gak cuma melulu tentang It's not all about money gitu Tapi relationship lain yang Dibilang chemistry Aku dapet banget sama My Venus Jangan ragu untuk menghubungi My Venus Karena pelayanannya Beyond imagination Gak kerasa Tinggal 3 hari lagi Saya di Korea Jadi ini kondisi wajah saya sekarang Progresnya bagus ya cepet Hai sekarang aku mau ke Banobagi Ini adalah konsultasi terakhirku di Korea Aduh Excited rasanya tuh kayak gado-gado Karena Gimanapun juga 3 minggu dilaluin disini tuh Pasti berkesan banget Dan membekas Nanti begitu pulang ke Indonesia pun pasti akan tangan Dengan suasana disini Dengan guest house nya khususnya Karena guest house itu kan selama 3 minggu aku Berdiam diri disana Nah ini aku udah sampai Banobagi Karena memang kebetulan guest house dan juga klinik tuh udah ketan Sekarang kita ke dalam Karena udah ditungguin sama dokter Ini adalah malam terakhir aku di Korea Ada sedikit Terasa sedih Karena gimana pun aku sudah 20 hari disini Di kamar ini Yah Taatnya berpisah kan aku akan kembali ke Jakarta Pagi Jam 6.30 Waktu Seoul Dan ini aku mau mandi Karena nanti jam 11 harus udah ada di airport Hah? Ini mukaku Makin nol makin shape No filter No edit edit Gak sabar nunggu ini kempes Akhirnya Udah Urusan-urusan di Korea Sudah selesai Ini adalah Final look Selama kurang lebih 20 hari Atau kurang lebih 2 mingguan lah Pas ke surgery Excited Seneng Karena Baru 2 minggu aja Perubahannya udah Signifikan Dan Puas banget sama hasilnya Nih hebatnya lagi gak ada lubang-ubang Dan sekarang ini Aku lagi ada di Incheon Airport Siap-siap mau balik ke Jakarta square Dewi G grasp Bukan 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 menjadi B manque Bukan 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 Terima kasih.